Intro 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 Selama 4,319 keraduan Universiti Malaysia Sabah yang tamat pengajian pada tahun 2021 diraihkan pada Majlis Convocation UMS ke-23 yang berlangsung selama 3 hari bermula hari ini. Daripada jumlah itu, seramai 204 keraduan adalah penerima ijazah kelas pertama selain 99 keraduan antarabangsa dari pelbagai negara seperti China, Bruna, Indonesia, Bangladesh, Timur Leste, Pakistan, Korea Selatan, Iran, Zanzibar, Benuatu, Arab Saudi dan India. Selain itu, Majlis Convocation pada kali ini turut menyaksikan seramai 9 pelajar orang kurang upaya OKU dan 2 penerima postumos turut menerima scroll ijazah masing-masing. Pada sesi pertama pagi tadi, seramai 461 menerima scroll ijazah masing-masing yang disampaikan yang di Pertuan Negeri Sabah Tun Juhar Mahiruddin selaku Chancellor UMS. Sedang kedua yang berlangsung pada sebelah petang pula menyaksikan seramai 987 keraduan menerima ijazah masing-masing daripada Pro Chancellor UMS Tan Sri Azman Hashim. Majlis Convocation ke-23 UMS turut menyaksikan seramai 27 graduan Fakulti Pengajian Islam yang menjadi kumpulan pertama bergraduasi di fakulti itu menerima ijazah sarjana muda pendarasan Islam. Sementara itu, Kampung Seripan dan Putatan dipilih sebagai lokasi program gotong royong mega Peringkat Negeri Anjuran Kementerian Kesihatan dalam usaha menyedarkan orang ramai mengenai kepentingan menjaga kebersihan bagi mengelak wabak denggi. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datu Insinyur Syahalmi Yahya yang menyempurnakan program berkenaan berkata Kampung Seripan dan adalah antara lokasi mencatatkan kes denggi membimbangkan. Katanya bagi mengelak ancaman denggi daripada terus merebak, usaha diambil untuk meningkatkan tahap kebersihan termasuk melalui gotong royong mega demi kepentingan masyarakat kampung dan sekitarnya. Gotong royong berkenaan yang bermula awal pagi hingga tengah hari tadi turut diselitkan dengan beberapa aktiviti lain termasuk saringan kesihatan. Berita seterusnya, Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK komited untuk terus mengukuhkan kerjasama dan persefahaman dengan media dalam menyampaikan mesej dan informasi berkaitan pihak berkuasa tempatan itu kepada masyarakat. Datuk Bandar Kota Kinabalu, Datuk Norliza Awang Ali berkata langkah itu selaras dengan inisiatif Love KK yang dilancarkan di BKK pada 2 April lalu untuk menggalakkan penyertaan penduduk bandar raya yang berbilang kaum agama dan peringkat umur dalam aktiviti kemasyarakatan di bandar raya ini. Norliza berkata di BKK menggariskan empat objektif Love KK iaitu membentuk dan membangunkan komuniti yang inklusif dalam persekitaran bandar, raya berkualiti dan berdaya huni, memupuk semangat perpaduan dan keterlibatan komuniti melalui kolaborasi efektif, memberi manfaat kepada masyarakat dan kumpulan sosial yang disasarkan dalam mana-mana program atau aktiviti pelaksanaan serta mencapai halat 7 Sabah Maju Jaya. Sementara itu, Norliza berkata program Makan Tengah Hari itu adalah antara pengisian program Santai Love KK bersama media yang dianjurkan Jabatan Pengaduan dan Perhubungan Awam yang diketuai Timbalan Ketua Pengarah Hidmat Pengurusan DBKK, Rosnah Datuk Tumai. Katanya selain program, hari ini dua lagi program ialah Perlawanan Persahabatan Bola Sepak Love KK bersama media pada selasa lalu dan Perlawanan Persahabatan Boiling Love KK bersama media pada kami selalu. Rakaman yang tular di media sosial bukanlah cubaan culik sebaliknya, lebih kepada menyelamatkan kanak-kanak daripada bahaya kemungkinan terjatuh ke dalam longkang. Demikian tegas ahli Dewan Undangan Negeri Luyang, Fong Jinze menerusi kenyataan yang dibuat di Facebook. Jinze berkata selepas rakaman berkenaan tular timbul pelbagai komen negatif yang lebih menjurus kepada cubaan menculik. Katanya dia cuba terus bertindak menghubungi beberapa pihak termasuk, polis dan guru besar sekolah berkenaan, bagi memahami keadaan sebenar. Jinze berkata polis serut memaklumkan kejadian berkenaan sebenarnya hanya sekadar salah faham antara kedua belah pihak. Sembangan itu, Jinze menggesa orang ramai supaya tidak terus menyebarkan kenyataan yang tidak berasas. Seterusnya, seorang remaja lelaki maut selepas tercampak keluar dari kereta dipandunya akibat merempus sebelah risimen di laluan Pen Borneo di kilometer 23 Jalan Papar Lama Kota Kinabalu hari ini. Dalam kejadian jam 12.45 minit tengah hari, mangsa berusia 17 tahun yang parah disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh membantu pegawai perubatan klinik kesehatan Kinabalu. Ketua Polis daerah Papar diperti Superintenden Kamaruddin Ambo Saka berkata, siasatan awal di tempat kejadian mendapati mangsa yang memandu kereta jenis Perodua Viva dari daerah Papar menuju ke Kota Kinabalu. Katanya, pemandu lori simen dari arah yang sama telah memperhentikan kenderaan di kawasan bahu jalan. Katanya, apabila mangsa tiba di lokasi kejadian, pemandu lori simen melihat Perodua Viva hilang kawalan lalu berpusing beberapa kali. Kemudian, bahagian kanan Perodua Viva merempuh, bahagian tengah sebelah kanan lori. Akibat itu, Perodua Viva mengalami kerosakan dan pemandu tercampak keluar daripada kereta lalu tertiarap di atas jalan raya. Kamaruddin berkata, susulan pelanggaran itu pemandu Perodua Viva disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Siasatan masih diteruskan dan mayat mangsa dihantar ke hospital papar untuk tindakan selanjutnya. Teruskan bersama kami, desaka.com, berita komprehensif. Terima kasih telah menonton!